Seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ya, pemirsa wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Pulog, Banyu Atas, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu gak boleh masuk. Katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg. Jadi biasanya kan dimana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan? Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6. Dan ternyata, dan keluarga ini, keluarga inti. Kan gak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyu Atas tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan penuas cam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa perangkos ya kita sarankan untuk melapor ke penuas cam. Yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke panuas cam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke panuas lus sampah. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathor Rahman, Ainyus melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Koalisi Perubahan Pengusung Anies Mohaimin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara itu, Syapres Nomor Rurut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar kertakan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus semengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon Presiden Nomor Rurut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan Kubu Capres Nomor Rurut 1. Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, Kubu Anies Mohaimin pun menghendaki hal yang serupa. Tiga parpol pengusung Anies Mohaimin, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu, sementara parpol koalisi perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera memujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita sirikap, kan ada cerita server di Singapur, sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, lu ini masih di, satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur, dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan, pengawasan, hak pengawasan, dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan, itu paling bagus, paling baik. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya angket boleh, atau rakar komisi dua saja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket. Kami sangat menukung, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap. Kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Saat ini, parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaymin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo-Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Bersama narasumber yang kredibel. Rakyat Bersuara setiap selasa pukul 7 malam live di AINews. Ya, Pemirsa saksikan program talk show terbaru kami, Rakyat Bersuara, elektrisif hanya di AINews TV pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, hari ini pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono terkait penyitaan ponselnya akan diputuskan. Ya, sebelumnya pihak Aiman dan Polda Metro Jaya selama sepekan telah menyampaikan argumen bukti dan menghadirkan ahli. Ya, Pemirsa siang nanti, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono. Pada Senin kemarin, Aiman melalui kuasa hukumnya telah membacakan kesimpulan yang meminta Hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman kartu SIM, akun media sosial, dan email saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Sementara tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan kesimpulan kepada Hakim tanpa membacakan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Menurut kuasa hukum Aiman, saat melontarkan informasi dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga Aiman dilindungi undang-undang pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberikan Aiman informasi sampai mencinta ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Demikian.